Persaingan itu bagus, persaingan itu tidak sehat, tapi bagaimana yang tidak sehat itu dipandang menjadi sebuah kelebihan bagi dunia perbonsaian ini. Apa kelebihannya memberikan warna? Yang saya kritisi itu orang-orang yang membuat batas, yang memperuncing masalah. Oke bro, ketemu lagi dengan saya Ade Wali, di Ade Wali Channel bonsai pemula sumberda. Pada postingan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang belum terjawab. Tapi saya akan berusaha, semuanya akan disapa, semuanya akan dijawab sedetail dan sebisa saya. Nah ini pak, ada komen dari Galeri HS, ciamik sekali, dari sampah menjadi berkah, mantap bang. Terima kasih Kang Galeri HS ya, terima kasih. Emang dengan kreativitas yang tanpa batas, kita bisa membuat sampah menjadi berkah, sampah menjadi sebuah hal yang lebih mantap. Komen berikutnya dari Energi Semesta, mantap bang, cara sederhana tapi keren. Dari postingan apa itu? Postingan cara membuat pot bonsai relif berkarakter. Oh iya, cara membuat pot relif berkarakter. Dari Kang... Kang Energi Semesta. Oh, Kang Energi Semesta. Pasti energinya tiada tanpa batas, sehingga mampu membeludahkan dunia ini dalam dunia perbonsayan. Terima kasih Kang atas pujiannya. Aduh, jadi mau aku dipuji. Oke lanjut ya, rekan-rekan pemula pokoknya semangat terus untuk memperjuangkan hubi. Ya lanjut. Komentar selanjutnya dari postingan perlukah bahan dongkelan disungkup dari Kang Rain 919. Sangat bermanfaat sekali ilmunya bang. Nah oke, nah ini untuk sungkup pohon. Jadi sebetulnya untuk disungkup itu tidak semua harus disungkup rapat. Disungkup rapat itu di mana kondisi pada musim kemarau. Kalau masuk musim hujan mah yang penting mah tidak, jadi fungsinya sangat jauh berbeda. Ketika musim hujan itu untuk mempertahankan keseimbangan air dan untuk mempertahankan supaya air tidak terlalu banyak masuk ke dalam tanaman yang belum tumbuh. Karena tanaman yang belum tumbuh dia tidak memerlukan banyak air, yang penting lembab. Ya, karena air itu diperlukan oleh pohon untuk reproduksi sel. Dan kalau misalkan belum reproduksi buat apa, kalau misalkan dipaksakan pun akan hanya membuat tanamannya rincengen gitu ya, tanamannya busuk, akal. Nanti lama-lama juga berjamu sampai ke atas. Pertanyaan lain. Ada, dari papahnya, memang kalau mau konsultasi kemana dari postingan varian baru sisir Kaliaget Tanpa Duri? Ya, oke. Untuk varian sisir Kaliaget Tanpa Duri, kita akan coba minta izin ke Tuan Kuboci untuk mengasih nomor HP beliau langsung. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan, jarang sih yang bertanya, yang banyak menyapa nih. Dari Penggang Channel, Joss Bahan Gonsai Sisir memang berkarakter tua. Ya, terima kasih. Oke, nah kalau misalkan tidak ada pertanyaan, karena mungkin dari postingan selama 2 tahun udah mulai jago-jago ya, udah mulai paham dengan apa yang saya terangkan. Nah, tapi saya untuk sebagai bonus ya pada postingan kali ini, saya akan memberikan atau memberikan sebuah topik ya. Sebuah topik yang sedang hangat-hangatnya. Ini menurut saya sangat mengganggu persatuan dunia perbonsayan. Ini sangat mengganggu, ini sangat mengancam. Makanya saya akan angkat bicara. Biasanya untuk hal-hal seperti ini saya tidak terlalu banyak komen ya. Tapi mungkin ini saya sangat perlu menyikapi hal ini. Saya ingin mengobrol tentang Pak Kem Bonsai. Nah, Pak Kem Bonsai itu boleh apa tidak? Ya, tentang Pak Kem Bonsai. Apa itu Pak Kem Bonsai? Terus kalau Pak Kem Bonsai boleh, berarti yang tidak memakai Pak Kem Bonsai itu salah. Nah, bukan seperti itu. Saya akan bahas tuntas di sini. Pak Kem Bonsai adalah aturan atau batasan-batasan bonsai. Nah, ini dalam seni itu memang tidak bisa dikritisi ya. Tapi semua yang mau pakai Pak Kem Bonsai, bagus, betul. Yang tidak memakai Pak Kem Bonsai juga betul. Nah, supaya lebih paham apa itu Pak Kem Bonsai, kita contohkan. Yang pertama, gerak dasar. Yang diawali dari topangan. Di Pak Kem Bonsai itu diharuskan sekelilingnya ada yang namanya topangan. Harus ada akar. Jadi harus ada akar di sekeliling pohon. Ini contohnya ada semuanya akar. Nah, ini Pak Kem Bonsai. Contohnya, logikanya, kalau misalkan akarnya ada, logikanya, ketika semua topangan ada, itu akan memberikan sebuah kesan koko. Sebuah kesan tua. Tapi kesan tua bukan hanya topangan yang koko sebetulnya. Bunjin. Bisa itu memberikan kesan tua. Karakter warna kulit bisa memberikan kesan tua. Itu adalah alasan yang tidak menganut pada Pak Kem Bonsai. Dua-duanya benar. Pak Kem Bonsai itu benar. Terus Pak Kem Bonsai, contohnya. Pohon itu harus nirusa. Karena yang tidak menganut Pak Kem Bonsai, di alam juga banyak yang tidak nirusa. Bagus kok. Indah kok. Iya, betul. Kalau menurut pendapat saya, yang menggunakan Pak Kem Bonsai itu adalah standarisasi untuk penilaian ketika ada kontes. Itu sangat mudah kalau misalkan punya batasan-batasan untuk membuat pohon. Itu yang pertama kelebihannya. Yang kedua, kelebihan Pak Kem Bonsai itu apa? Ketika seorang yang tidak mempunyai bakat seni yang kuat, ada aturan membuat bonsai, bisa membuat bonsai. Iya, bisa membuat bonsai. Dengan aturan tersebut, kelebihan yang tidak menganut Pak Kem Bonsai, itu dia tidak ribet mencari bahan yang harus punya topangan, penirusan, dahan yang bawah harus lebih gede daripada yang atas. Itu tidak ribet. Yang penting keriatan indah. Dia menganut ke alam. Itu tidak apa-apa. Justru dengan perbedaan ini, menurut pendapat saya, itu akan memberi warna di dalam bonsai. Tak perlu kok, rame-rame. Itu kedua-duanya benar. Kedua-duanya keseniman. Ya. Terus siapa yang salah? Tahu nggak? Yang salah adalah yang membuat batas antara yang menganut Pak Kem Bonsai dan yang tidak menganut Pak Kem Bonsai. Itu yang salah. Itu membuat batas itu yang saya kritisi itu orang-orang yang membuat batas, yang memperuncing masalah. Seperti ini, sebetulnya tidak perlu dimasalahkan. Kalau mempermasalahkan hal ini, ketika orang-orang yang menganut Pak Kem Bonsai, membuat kontemporer, akhirnya dia akan malu sendiri. Dan sebaliknya, ketika orang-orang yang tidak menganut Pak Kem Bonsai, aliran bebas, ketika ingin membuat pohon dengan penirusan, dengan kaki yang koko, akan malu sendiri. Nah, kalau seperti itu akan membuat batas. Jadi sebetulnya tidak apa-apa. Justru memberikan warna. Harusnya Pak Kem Bonsai ini mempersatukan Indonesia, mempersatukan masyarakatnya. Supaya kita itu, dengan berbagai masalah negara, kita akan lebih enjoy, kita lebih asyik, kita tidak menambah masalah lagi. Gara-gara organisasi, itu akan membuat batas. Nah ini, justru yang salah itu adalah yang membuat batas. Ya, membuat perbedaan ini semakin tegas. Akhirnya, membuat malu sendiri nantinya, kalau menurut pendapat saya. Oke, nak. Ada pertanyaan nggak, nak? Nah, Pak. Kan kalau yang membuat batas itu salah. Nah, bagaimana cara kita menyikapi orang yang salah tersebut? Kan kalau Bapak menjauhinya, Bapak akan menjadi orang yang membuat batas tersebut, Pak. Terus kalau mendekatinya, nanti akan ada kecemburuan di pihak lain, dong. Oke, pertanyaan yang sangat bagus, Nah. Jadi pertanyaan anak saya itu seperti ini. Bagaimana cara menghadapi orang yang membuat batas tersebut? Orang yang mempertegas batas tersebut, dengan afloat di medsos, tentang organisasi, tentang batas, di afloat. Nah ini, bagaimana caranya? Ketika saya menjauhi mereka, berarti saya juga termasuk orang yang membuat batas. Ketika saya mendekati orang yang membuat batas tersebut, mungkin saya akan menyebabkan kecemburuan sosial bagi pihak lain, atau mungkin termasuk golongan mereka. Ini pertanyaan yang sangat bagus dari anak saya. Nah, bagaimana cara menyakapi-nya terhadap orang tersebut? Sementara kita juga dituntut jangan membuat batas, untuk memperkuat persatuan dunia perbansayar ini. Orang itu akan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Misal, dengan mereka yang sih membuat batas tersebut, kita itu enaknya di mana? Kita enak di bisnis? Kita enak di loyalitasnya? Kita enak di pengetahuan bonsayarnya? Atau kita enak di bagaimana cara dia merawat pohon, dedikasinya? Nah, kita harus pintar. Oh, dia enaknya di cara merawat pohonnya. Dia betul-betul teliti, dia betul-betul cinta terhadap penuda. Kita bergauli samanya. Ketika dia berbicara tentang membuat batas, kita bening diem aja. Jangan terlalu respectnya. Udah aja diem. Kalau mampu kita bicara, oh, sorry ya. Kalau bisa kita berbicara tentang perawatan pun saya aja. Kalau mengenai pakem dan yang tidak menganut pakem, saya angkat tangan. Jadi kita silaturahmi akan tetap terus berjalan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan si pembuat batas itu enaknya di bisnis, kita ngobrol bisnis aja. Kalau diajak ngobrol yang lain, ya kita mundur. Kita diem aja. Nah, supaya lebih mengerti, kita ngupi lagi. Biar tidak terlalu stres gitu. Jadi begitu caranya ya. Sekali lagi, menurut pendapat Mawali, mau yang pake pakem bonsai, atau yang tidak pakem bonsai, itu sama aja. Itu adalah sebuah warna di dunia perempuan saya. Persaingan itu bagus. Persaingan itu tidak sehat. Tapi bagaimana yang tidak sehat itu dipandang menjadi sebuah kelebihan bagi dunia perempuan saya ini. Apa kelebihannya memberikan warna? Tidak mudah jenis. Biarkan aja. Kita saling menghargai aja. Oh, yang tidak pakem bonsai, bagus. Silahkan. Yang pakem bonsai, ya bagus. Silahkan. Jadi enak kedua-duanya. Kalau bisa itu kita bikin pameran gabungan lah. Enak. Kita duduk bersama, kita ngobrol. Ya, jangan sampai rame-rame. Jadi dibuat bahan pergunjingan bagi seorang pembuat batas. Nah, gitu ya. Jadi, untuk orang-orang yang membuat batas itu, begitu caranya. Kita itu jangan menjauhi dia. Kita juga jangan terlalu karib dengan dia. Jadi, kita berbisnis aja dengan dia atau bersilaturahmi dengan dia hanya dalam satu urusan. Urusan yang kita enak. Ya. Oke, bro. Mudah-mudahan dimengerti. Ya, kalau tidak dimengerti, coba diulang-ulang video ini. Nanti Anda akan mengerti. Ya, betul. Jadi, caranya untuk pakel bonsai itu itu boleh sangat terlalu bagus banget. Yang tidak, yang mengandung aliran tidak memakai pakel bonsai itu bagus juga. Karena tidak memakai pakel bonsai itu, kita akan lebih bebas. Ya, yang penting tidak akan dilihat. Dan kita tetap silaturahmi di jadwal. Oke, lo mungkin seperti itu dulu ya. Kalau ada komen, kalau ada yang tidak mengerti tentang pakel bonsai dan aliran kebebasan itu, kita tulis aja di komen dan kita akan menjawab di postingan berikutnya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mampir di Adewali Channel. Sehingga channel Adewali Channel terus meningkat. Ya, Adewali di Bonsai Pemula Sembunan bersama anak saya mengucapkan Salam Satu Rupi.